Satu unit mobil pick up dengan nomor polisi BG8031EL yang dikendarai Andika Saputra, Rabu malam hangus terbakar di gudang es krim Joy Day, di jalan Depati Payung Negara, Kecematan Selebar, Kota Bengkulu. Peristiwa bermula saat sopir dan rekannya melaju dari arah pakar dewa dengan mengangkut satu jerigen berisikan minyak solar dan satu unit freezer es krim. Setibanya di gudang es krim tersebut, mobil mengeluarkan api dan terus membesar, sehingga warga dan karyawan yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas penanggulangan kebakaran datang. Kapol Reserta Bengkulu, Kombes Pol Dedinata menyampaikan, peristiwa kebakaran ini diduga terjadi setelah jerigen solar yang berada di atas mobil pick up bocor dan langsung menimbulkan percikan api saat terkena kabel mobil. Selanjutnya api menyambar ke minyak yang tertumpah hingga mobil beserta freezer es krim dan jerigen minyak terbakar. Ini juga ini karena ada berawal dari bahan bakar, bahan bakar pendaraan berupa solar atau dex light. Ya, dex light ini ketumpah, ketumpah lalu menetes ke bagian kelistrikan atau kabel-kabel. Sehingga itu mengakibatkan api mengisar dan solar yang menarik di atasnya tadi pick up tadi itu, itu juga terbakar dan membakar jerigen yang ada di sini. Beruntungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun ditafsirkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.